Nah ada satu peristiwa yang kemudian disesalkan oleh pihak gereja dalam hal ini Uskup Washington tentang tindakan atau perilaku Presiden Donald Trump. Halo, kembali bertemu dengan saya di isu-isu terkini, The Current Issue Corner dan masih seputar terbunuhnya warga Afro-Amerika, George Floyd. Seperti diketahui bahwa meninggalnya Floyd memicu kemarahan publik Amerika besar-besaran sehingga terjadi demonstrasi atau aksi masa di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Bahkan sampai ke pusat kota Washington DC. Bahkan ada kerusakan, kebakaran, dan sebagainya. Nah ada satu peristiwa yang kemudian disesalkan oleh pihak gereja dalam hal ini Uskup Washington tentang tindakan atau perilaku Presiden Donald Trump. Seperti diberitakan di berbagai media salah satunya di viva.co.id tanggal 3 Juni hari ini bahwa Trump itu pergi ke gereja St. John pada Senin 1 Juni 2020 kemarin ketika gereja tersebut dibersihkan dari bekas-bekas aksi masa di mana terjadi beberapa kerusakan di dalamnya. Tentu saja kunjungan Trump ke gereja dianggap hal yang biasa tetapi ada satu hal yang dikritik oleh Uskup Washington karena pada saat Trump pergi ke gereja dia mengangkat Al-Qitab. Nah bagi pihak gereja Trump dianggap menggunakan hal itu untuk tujuan politik artinya Trump menggunakan agama dalam hal ini mengangkat Al-Qitab dengan tujuan politik. Kenapa dibilang begitu? Alasannya karena menurut pihak gereja Trump selama ini atau dalam kurun waktu pergolakan sepeninggalnya George Floyd itu tidak pernah menunjukkan rasa simpati tidak pernah menunjukkan penyesalan atas terjadinya pembunuhan tersebut. Jadi seolah-olah Trump dianggap membiarkan itu terjadi. Sehingga tidak mengeluarkan pernyataan yang berisi penyesalan atau berusaha untuk menenangkan rakyat Amerika atas insiden tersebut. Karena itu jelas menurut pihak gereja bahwa Trump datang ke gereja itu lebih sebagai bermotifkan politik. Bukan untuk berdoa atau untuk tujuan-tujuan keagamaan. Nah inilah yang kemudian memicu kritik keras dari kalangan gereja terhadap Presiden Trump. Nah kalau kita lihat bahwa kasus ini sebenarnya atau biasanya ya seringnya terjadi di negara-negara yang apa namanya katakanlah negara dunia ketiga atau negara berkembang ya di mana urusan agama dibawa ke dalam politik itu sangat kental. Tapi ternyata di negara sekelas Amerika yang dianggap sebagai kampiun demokrasi sekalipun persoalan agama dan politik ini tetap menjadi isu yang sensitif. Pihak gereja tidak mau tidak mau bahwa urusan-urusan politik itu dibawa ke dalam agama. Karena memang Amerika kita tahu sebagai negara yang punya prinsip sekularisme. Urusan politik dengan agama itu dua hal yang berbeda. Artinya tidak boleh diintervensi satu sama yang lain. Karena itu ketika Bush maksud saya ketika Trump ketika Trump mengangkat Alkitab dalam konteks politik ya karena jelas menurut pihak gereja itu ada tujuan politik maka Trump dinilai telah memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. demikian teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya sampai bertemu kembali di video berikutnya tetap semangat selamat menikmati